Pendekar Sakti Suling Puala bagian 25 Agama 5 Racun Tio Bun yang telah kembali ke Tionggoan Beberapa hari kemudian, ia tiba di kota Kang Si Lalu memasuki sebuah kedai teh untuk melepaskan dahaga Setelah duduk, ia memesan teh pada pelayan Kedai teh itu cukup ramai Tampak para tamu sedang membicarakan sesuatu dengan wajah serius Sungguh tak disangka, para hartawan akan terkena penyakit aneh itu Muncul pula seorang tabib sakti menyembuhkan penyakit mereka Tapi biayanya mahal bukan main, betul Kalau mereka sanggup membayar 500 taal Tabib sakti itu baru mengobati mereka Kini yang kasihan adalah hartawan kue Beliau juga terkena penyakit aneh itu Tabib sakti tersebut bersedia mengobatinya Asal hartawan kue bersedia membayar 1000 taal emas Sudah barang tentu hartawan kue berkeberatan Sehingga kini mulai sekarat Kenapa hartawan kue berkeberatan membayar 1000 taal emas Sebab para hartawan lain cuma membayar 500 taal emas Sedangkan dia diharuskan membayar 1000 taal emas Itulah yang membuatnya berkeberatan Dia seorang hartawan yang sangat baik hati Selalu mendong orang namun malah tertimpa musibah Putri kesayangannya lumpuh Hingga kini masih belum sembuh Dia malah terkena penyakit aneh itu Kita pernah menerima budi kebaikannya Tapi justru tidak bisa berbuat apa-apa di saat dia menderita sakit Tio Bun Yang Yang mendengar itu menjadi tergerak hatinya Sebab ia pun mahir ilmu pengobatan Karena itu, ia mendekati mereka sambil memberi hormat Dan berkata dengan sopan Maaf, paman-paman, aku mengganggu sebentar Tidak apa-apa, sahut salah seorang Sambil memandangnya dan terkesan baik Silakan duduk, anak muda Terima kasih, paman Tio Bun Yang duduk Anak muda, engkau membutuhkan bantuan kami Tanya orang itu Aku ingin bertanya Penyakit aneh apa yang diderita hartawan kue Jawab Tio Bun Yang Engkau bukan orang sini Bukan, ah-ah-ah-ah Orang itu menghela nafas panjang Bulan ini, mendadak para hartawan terserang penyakit aneh Mereka yang terkena penyakit itu Mulut mengeluarkan buih Wajah pucat dan kehijau-hijauan Sekujur badan menggigil kedinginan Tio Bun Yang manggut-manggut Lalu, siapa Yang mengobati para hartawan itu Muncul seorang kabib sakti Dan hanya dia yang mampu mengobati mereka Namun pembayarannya mahal sekali Orang itu menggeleng-gelengkan kepala 500 ta'al emas oh Bagaimana keadaan hartawan kue Sekarang tanya Tio Bun Yang Sudah mulai sekarat Karena beliau berkeberatan membayar seribu ta'al emas Orang itu menghela nafas panjang Dia seorang hartawan yang baik hati betul Tapi malah tertimpa musibah Kalau begitu, Tio Bun Yang bangkit berdiri Tolong antar aku ke rumahnya anak muda Orang itu menggeleng-gelengkan kepala Mau apa engkau kesana? Kalau engkau mau minta bantuan Kini bukan saatnya Paman Tio Bun Yang tersenyum Aku ingin mencoba mengobatinya anak muda Engkau, orang itu terbelalak Begitu pula yang lain Tio Bun Yang masih begitu muda Bagaimana mungkin mampu mengobati hartawan kue Pikir mereka Aku mahir ilmu pengobatan Maka apa salahnya kalian antar aku kesana Untuk mencoba mengobatinya Lagi pula hartawan kue Sudah mulai sekarat Kalau terlambat, tentunya hartawan kue Akan menemui ajalnya Beberapa orang itu Saling Memandang Kemudian mengangguk Baik, kami antar engkau kesana Terima kasih Ucap Tio Bun Yang Mereka segera mengantar Tio Bun Yang Ke rumah hartawan kue Banyak orang mengikutinya dari belakang Karena mendengar bahwa Tio Bun Yang Akan mencoba mengobati hartawan kue Berselang beberapa saat Sampailah mereka di rumah hartawan kue Rumah itu cukup besar, indah Halamannya luas dan terdapat taman bunga yang indah Nyonya kue Menyambut mereka dengan maca basah Mereka segera memberitahukan tentang maksud kedatangan mereka Ornyonya kue Langsung memandang Tio Bun Yang Tabib muda, suami saya sudah sekarat Bibit Tio Bun Yang tersenyum Aku bukan tabib Tapi mengerti ilmu pengobatan Maka ingin mencoba mengobati hartawan kue Mari ikut aku ke dalam ujarnya Kue Ia lalu berjalan ke dalam Dan Tio Bun Yang mengikutinya Sedangkan yang lain duduk di ruang depan Dan menunggu di situ Karena ingin tahu bagaimana hasilnya Tio Bun Yang telah memasuki kamar hartawan kue Nyonya kue Mendekati suaminya yang berbaring di tempat tidur Wajah hartawan kue Pucat pias agak kehijau-hijauan Nafasnya lemah dan sekujur badannya menggigil kedinginan Suamiku, Nyonya kue Memandangnya dengan air mata bercucuran Is, istriku, hartawan kue menatap istrinya dengan mata redup Kemudian memandang Tio Bun Yang Kalau pemuda itu membutuhkan sesuatu Bantu, bantulah dia katanya lemah Ucapan itu membuat Tio Bun Yang terharu Dalam keadaan sakit Hartawan kue masih memikirkan kepentingan orang lain Betapa bajik, luhur dan mulianya hati hartawan itu Suamiku, pemuda itu bermaksud mencoba mengobat timu Nyonya kue memberitahukan Oh oh hartawan kue menghela nafas panjang Ah 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 Bagaimana mungkin dia bisa mengobatiku Paman Tio Bun Yang segera mendekatinya Sekaligus memeriksanya dengan intensif Lalu manggut-manggut Bagaimana tanya Nyonya kue cepat Apakah suamiku bisa ditolong harap Bibi tenang sahut Tio Bun Yang Kemudian memasukkan sebutir pil pemunah racun ke dalam mulut hartawan kue Setelah itu, ia berkata kepada Nyonya kue Bibi, tolong ambilkan sebuah baskom Nyonya kue Segera mengambil sebuah baskom Tio Bun Yang menerima lalu ditaruhnya di lantai Ia membangunkan hartawan kue untuk duduk di pinggir tempat tidur Sesudah itu, ia menempelkan telapak tangannya di punggung hartawan kue Lalu mengerahkan pan yok hian tian sin keng Tak seberapa lama kemudian, hartawan kue mulai memuntahkan cairan kehijau-hijauan Berselang sesaat, hartawan kue berhenti muntah Dan seketika wajahnya tampak agak segar Paman sudah sembuh sekarang, ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum Apa hartawan kue tertegun? Kini suaranya tidak begitu lemah lagi Aku, aku sudah sembuhnya, Tio Bun Yang mengangguk Suamiku, Nyonya kue langsung memeluknya sambil menangis girang Suamiku, Oh Oh, istriku hartawan kue tersenyum Aku, aku tidak jadi mati, anak muda, Nyonya kue segera memberi hormat Terima kasih atas pertolonganmu anak muda, hartawan kue bangkit berdiri sekaligus memberi hormat Terima kasih Paman, dan Bibi tidak usah mengucapkan tenima kasih, ujar Tio Bun Yang Berterima kasihlah kepada Tian, Tuhan istriku Siapa pemuda ini tanya hartawan kue Dia, Nyonya kue menggelengkan kepala Aku belum bertanya namanya, namaku Tio Bun Yang Bibi, haha hartawan kue tertawa gelak dan tampak sudah sembuh Engkau nasi muda, namun sudah mahir ilmu pengobatan Sungguh luar biasa dan mengagumkan Hahaha Bun Yang, siapa yang mengajarmu ilmu pengobatan tanya Nyonya kue sambil memandangnya Ayahku, kalau begitu, ayahmu pasti seorang tabib terkenal, ujar hartawan kue yang semakin kagum Taman Tio Bun Yang tersenyum Ayahku memang mahir ilmu pengobatan, namun bukan tabib, ujar hartawan kue tercengang Itu, ayahku sering menolong orang-orang yang menderita sakit, tapi tidak pernah mau menerima pembayaran Tio Bun Yang memberitahukan Kini ayahku tinggal mengasingkan diri di sebuah pulau Kalau begitu, hartawan kue manggut-manggut mengerti Ayahmu pasti seorang pendekar yang berhati bajik Tapi sudah belasan tahun ayahku tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan lagi, ujar Tio Bun Yang Hidup tenang, damai dan bahagia bersama ibuku di pulau itu Oh oh hartawan kue manggut-manggut Oh iya, sebetulnya aku mengidap penyakit apa bukan penyakit, melainkan terkena racun Oh, kalau begitu para hartawan lain juga terkena racun Tanya hartawan kue terkejut Ya, Tio Bun Yang mengangguk Menurutku, ada orang tertentu yang menyebarkan racun itu Heran gumam hartawan kue Siapa? Yang menyebarkan racun itu? Sebetulnya Tio Bun Yang telah mencurigit tabib sakti yang menyembuhkan para hartawan lain Namun ia tidak mau memberitahukan karena tiada bukti Oh hyanyonya kue memberitahukan Ada belasan orang menunggu di ruang depan Mari kita ke depan menemui mereka hartawan kue dan Tio Bun Yang mengangguk Lalu segera berjalan ke ruang depan Terbelalaklah orang-orang itu ketika melihat hartawan kue sudah sembuh Kemudian mereka memandang Tio Bun Yang dengan mulut ternganga lebar Terima kasih ucap hartawan kue Kalian telah mengantar pemuda ini kemari Kalau tidak, mungkin aku sudah mati Jadi, tanya salah seorang yang bercakap-cakap dengan Tio Bun Yang dikedeteh Anak muda ini menyembuhkan Tio Bun Betul Hartawan kue mengangguk sambil tersenyum Itu, sungguh diluar dugaan Tapi syukurlah Tio Bun telah sembuh Kami turut gembira Terima kasih Hahaha hartawan kue tertawa Berhubung kalian yang mengantar pemuda ini kemari Mengobatiku, maka aku akan menghadiahkan kalian 10 talparak setiap orang Tidak usah, suan ujar mereka yang memang sering menerima bantuan hartawan kue Kalian harus menerima kalau tidak, hartawan kue memandang mereka Aku akan marah, kalau begitu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Ucap mereka semua Sementara nyonya kue telah masuk ke dalam Tak lama sudah kembali ke ruangan itu sekaligus membagi-bagikan uang perak kepada mereka Mereka mengucapkan terima kasih lagi, lalu mohon pamit Kini di ruang itu hanya tinggal hartawan kue bersama istrinya dan Tio Bun Yang Hartawan kue memandang Tio Bun Yang dan kemudian menghela nafas panjang Kenapa paman menghela nafas panjang tanya Tio Bun Yang dengan rasa heran Kini aku telah sembuh, namun putriku, hartawan kue menggeleng-gelengkan kepala Oh Tio Bun Yang tersenyum Aku telah mendengar tentang putri paman yang menderita penyakit lumpuh Sudah berapa lama putri paman menderita penyakit itu? Sudah 5 tahun, hartawan kue memberitahukan dengan wajah muram Tidak ada seorang tabit pun yang mampu menyembuhkannya Kalau begitu, ujar Tio Bun Yang sungguh-sungguh Aku akan mencoba mengobatinya Oh wajah hartawan kue dan istrinya langsung berseri Mari ikut kami ke kamar putri kami Tio Bun Yang mengangguk Lalu mengikuti mereka menuju kamar kue Wihim, putri hartawan kue Kamar tersebut sungguh indah sekali Begitu pula tempat tidurnya sosok Yang kurus berbaring di tempat tidur itu Yang ternyata putri hartawan kue Ayah ibu panggil kue Wihim Nak nyonya kue Segera membelainya dengan penuh kasih sayang dan memberitahukan Ayahmu sudah sembuh Pemuda itu yang menyembuhkan ayahmu Oh kue Wihim Memandang Tio Bun Yang Terima kasih Sama-sama Sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum dan mendekatinya Adik Bolehkah aku tahu namamu Namaku Wihim Nama kakak Namaku Tio Bun Yang Kakak Bun Yang bisa menyembuhkan ayah Apakah juga akan bisa menyembuhkan penyakit Kutanya gadis berusia 15an itu Mudah-mudahan sahut Tio Bun Yang dengan tersenyum lembut Kemudian ia menjulurkan tangannya untuk memeriksa gadis itu Namun mendadak ditarik kembali sambil memandang hartawan kue dan nyonya kue Tidak apa-apa Sahut mereka berdua serem tak dan manggut-manggut Silakan periksa Wihim kakak Bun Yang Kue E Wihim Heran Kenapa tidak berani memeriksa penyakitku Takut menular ya bukan Tio Bun Yang tersenyum Hanya karena aku harus menyentuhmu Maka aku merasa tidak enak Sebetulnya tidak apa-apa Kue E Wihim tersenyum Kakak Bun Yang menyentuhku karena ingin memeriksa Penyakitku bukan berbuat yang tidak-tidak Jadi jangan mempermasalahkan itu Tio Bun Yang manggut-manggut Lalu mulai memeriksa nadi gadis itu Keningnya tampak berkerut-kerut Setelah itu ia manggut-manggut seakan telah mengetahui sumber penyakit itu Bagaimana? Apakah putriku bisa disembuhkan tanya hartawan kue Seusai Tio Bun Yang memeriksa putrinya Maaf ucap Tio Bun Yang sungguh-sungguh Bukan aku omong besar Kecuali aku Memang tabib yang manapun tidak akan mampu mengobatinya Oh wajah hartawan kue dan istrinya berseri Kenapa putri kami bisa terserang penyakit lumpuh sebetulnya merupakan penyakit bawaan lahir Setelah ia berusia sekitar 10 tahun Peredaran darahnya mulai tidak lancar Lagi pula Tio Bun Yang menjelaskan mengenai penyakit tersebut Kalau begitu hartawan kue mengerutkan kening Jangan cemas Paman Tio Bun Yang tersenyum Aku sanggup menyembuhkannya Tapi, kenapa telapak tanganku harus menyentuh punggungnya Lakukan saja hartawan kue tersenyum Ia tidak menyangka Tio Bun Yang begitu menjaga tata kesopanan Tio Bun Yang mengangguk Lalu memandang kue Ehwi Him seraya berkata Adik, engkau harus duduk Ya, kue Ehwi Him berusaha bangun lalu duduk Tolong menghadap ke dalam ujar Tio Bun Yang Kue Ehwi Him mengangguk Lalu memutarkan badannya menghadap ke dalam Sedangkan Tio Bun Yang tetap berdiri Ia menumpukan telapak tangannya di punggung gadis itu Kemudian mengerahkan pan yok hyantian sin keng ke dalam tubuh gadis tersebut Berselang sesaat tampak uap putih mengepul di ubun-ubun gadis itu Terbelalaklah hartawan kue Ehwi Him dan istrinya menyaksikan itu Mereka berdua saling memandang dengan wajah berseri Beberapa saat setelah itu Tio Bun Yang menarik kembali lue okangnya Adik, ujarnya dengan tersenyum sambil menggandeng tangan kue Ehwi Him Mari turun-turun gadis itu tertegun Aku tidak kuat berdiri Bagaimana mungkin turun percayalah Tio Bun Yang tersenyum lagi Engkau pasti kuat berdiri Oh kue Ehwi Him kurang percaya Namun ia menurut dan turun Justru mengherankan Gadis itu kuat berdiri Aku sudah kuat berdiri Aku sudah kuat berdiri Sekarang cobalah engkau melangkah Ujar Tio Bun Yang sambil memandangnya Jangan ragu Cobalah melangkah kali ini Kue Ehwi Him sudah percaya Maka ia melangkah dan berhasil Bayangkan Betapa gembiranya gadis itu Aku sudah bisa jalan Aku sudah bisa jalan Nak nyonya kue Ehwi langsung memeluknya Dengan matel bersimbah air Saking girangnya Anakku Engkau sudah sembuh Sementara hartawan kue Ehwi terus Memandang Tio Bun Yang dengan matel Terbelalak Kelihatannya ia masih tidak percaya Akan apa yang dilibatnya Sebab dalam waktu begitu singkat Tio Bun Yang mampu menyembuhkan penyakit Bun Yang Sebetulnya engkau manusia Atau titik paman Tio Bun Yang tersenyum Aku manusia biasa Jangan menganggapku dewa Lo bukan main Sungguh luar biasa Aku tak habis pikir Gumam hartawan kue Eh Kemudian tertawa gembira Hahaha Ayah kue Ehwi Him juga tertawa Dengan air matel bersucuran Saking gembiranya Aku sudah sembuh adik Tio Bun Yang memandangnya Dan ikut tertawa Cobalah engkau berjalan Ke ruang depan kakak Bun Yang Gadis itu tertegun Apakah aku sekarang Mampu berjalan ke ruang depan Cobalah sahut Tio Bun Yang Sambil tersenik Lum baik kue Ehwi Him mengangguk Lalu berjalan perlahan-lahan Dan akhirnya sampai juga Ke ruang depan Lalu duduk Hanya nafasnya tampak agak Memburu aku Betul-betul sudah sembuh Kakak Bun Yang Aku berhutang budi Kepadamu adik Engkau jangan berkata begitu Ujar Tio Bun Yang Aku mengerti ilmu pengobatan Maka aku harus menolong Orang-orang yang sakit Karena itu Engkau sama sekali Tidak berhutang budi Kepadaku Kakak Bun Yang Kue Ehwi Him menatapnya Kagum Engkau sungguh baik Aku beruntung sekali Bisa bertemu Engkau Bun Yang Mendadak hartawan Kue Eh Memegang bahunya Entah harus bagaimana Aku harus berterima kasih Kepadamu Itu tidak perlu Yang penting Hwi Him sudah sembuh Sahut Tio Bun Yang Sambil tersenyum Bun Yang Betapa terharunya Hartawan Kue Eh Tio Bun Yang tersenyum lagi Kemudian membuka resep Untuk Kue Eh Hwi Him Diserahkannya resep itu Kepada hartawan Kue Eh Seraya bertanya Kondisi badan Hwi Him masih lemah Maka harus makan obat Beli tiga bungkus obat Berdasarkan resep obat ini Di toko obat Percayalah Beberapa hari kemudian Hwi Him pasti pulih Terima kasih Hartawan Kue Eh Menerima resep itu Lalu cepat-cepat Menyuruh salah seorang Pembantu untuk pergi Membeli obat itu Paman Bibi Aku Mohon Pamit Tio Bun Yang memberitahukan Apa hartawan Kue Eh Dan istrinya terbelalak Kok begitu cepat Maaf Ucap Tio Bun Yang aku masih harus meneruskan perjalanan Jadi tidak bisa lama-lama di sini Bun Yang Hartawan Kue Eh Menghela nafas Kemudian memberi isyarat pada istrinya Yang kemudian berjalan ke dalam Kakak Bun Yang Kue Eh Hwi Him memandannya dengan meca basah Kenapa engkau begitu cepat mau pergi? Adik Tio Bun Yang tersenyum Aku masih harus meneruskan perjalanan Tidak bisa lama-lama di sini Harap adik maklum Kakak Bun Yang Kue Eh Hwi Him Terisak-isak Kapan Kakak Bun Yang akan kemari lagi? Tio Bun Yang tersenyum sambil membelainya Setelah itu barulah menjawab Apabila ada kesempatan Aku pasti kemari menengokmu Jangan bohong Kakak Bun Yang aku tidak pernah membohongimu Namun kalau aku sempat loh Kakak Bun Yang mendadak Kue Eh Hwi Him mendekap di dadanya Biar bagaimanapun Kak Bun Yang harus kemari kelak Ya Tio Bun Yang membelainya lagi Nyonya Kue Eh telah kembali ke ruang depan Dengan membawa sebuah bungkusan dari kain Setelah putrinya melepaskan dekapan di dadat Tio Bun Yang Nyonya Kue Eh memberikan bungkusan itu kepada Tio Bun Yang Bibi Tio Bun Yang tahu bahwa bungkusan itu berisi uang perak atau uang emas Aku tidak akan menerima pemberian ini Bun Yang desak Hartawan Kue Eh Engkau Harus menerimanya Paman Tio Bun Yang tersenyum Mengobati Paman dan Hwi Him bukan demi suatu imbalan Aku cuma menolong Kalau begitu Hartawan Kue Eh tersenyum pula Terimalah ini Wakili aku menolong fakir miskin Ini Tio Bun Yang menggelengkan kepala Bun Yang Ujar Hartawan Kue Eh sungguh-sungguh Engkau masih harus meneruskan perjalanan Tentunya engkau akan bertemu dengan orang susah Bantulah mereka dengan uang yang kuberikan ini Kalau begitu Baiklah Tio Bun Yang menerimanya Lalu berpamit Hartawan Kue Eh dan istrinya dan Kue Eh Wih Him mengantarkannya sampai di depan rumah Setelah Tio Bun Yang tidak kelihatan Barulah mereka masuk ke dalam Dan Kue Eh Wih Him pun menangis Terisak-isak O-O-0-D-W-0-O-Tio Bun Yang telah meninggalkan Rumah Hartawan Kue Eh Namun mendadak muncul dua orang Yang berpakaian warna-warni mendekatinya Kedua orang itu memberi hormat seraya berkata Maaf Kami diutus kemari untuk menjemput Anda Oh Tio Bun Yang tersenyum Aku mau dijemput kemana menemui kau cu kami Aku tidak kenal kau cu kalian Maka aku tidak perlu menemuinya Maaf Kalau kami tidak berhasil mengundang Anda ke sana Kami pasti dihukum Kami harap Anda maklum dan menaruh kasihan pada kami Tio Bun Yang berpikir Sejenak kemudian mengangguk Baiklah Antarlah aku pergi menemui kau cu kalian Terima kasih Terima kasih kedua orang itu menarik nafas lega Silakan ikut kami Tio Bun Yang mengikuti kedua orang itu Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di tempat yang sepi Dimana tampak sebuah bangunan besar Kedua orang tersebut terus berjalan menuju bangunan itu Mendadak muncul beberapa orang berpakaian warna-warni lainnya Ketika mereka melihat kedua orang itu kembali bersama Tio Bun Yang Berserilah wajah mereka Untung kalian berdua berhasil mengundang si Yau Hiap ini kemari Kalau tidak, kalian berdua pasti dihukum Kedua orang itu menarik nafas lega Kemudian yang satu bertanya Dimana kau cu di ruang tengah Sedang menunggu kalian Cepatlah kalian masuk Terima kasih Ucap kedua orang itu Lalu mengajak Tio Bun Yang masuk Begitu memasuki bangunan itu Kening Tio Bun Yang langsung berkerut Apalagi ketika memasuki sebuah lorong yang agak gelap Ternyata A mencium bau racun Berselang beberapa saat Sampailah A di ruang tengah Belasan orang berpakaian warna-warni berbaris di sisi kiri kanan Tampak seorang wanita duduk di situ Dan di sisi kiri kanannya berdiri Dua orang tua berpakaian hitam dan putih Kedua orang tua itu adalah Hek Pes yang set Sepasang algojoh hitam putih Tio Bun Yang tidak dapat menaksir berapa usia wanita itu Sebab wanita itu memakai cadar Kau cu, kami telah berhasil mengundang si Yau Hiap ini kemari Ujar seorang yang mengundang Tio Bun Yang Bagus Kalian telah melaksanakan tugas kalian dengan baik Maka kedudukan kalian akan dinaikan Sahup Ngo Tok Kau Cu Terima kasih Kau cu ucap kedua orang itu dengan wajah berseri Sekarang kalian boleh kembali ke tempat Ujar Ngo Tok Kau Cu sambil mengibaskan tangannya Ya Kedua orang itu memberi hormat Lalu meninggalkan ruang itu Sementara Tio Bun Yang menengok ke sana kemari Dan melihat begitu banyak binatang beracun merayap di ruang itu Yaitu ular, kalajengking, laba-laba dan lain sebagainya Silakan duduk Si Yau Hiap ucap Ngo Tok Kau Cu Tio Bun Yang duduk Aku adalah Ngo Tok Kau Cu Ketua agama lima racun wanita bercadar itu memberitahukan Bolehkah aku tahu siapa Si Yau Hiap namaku Tio Bun Yang Sahut pemuda itu Lalu bertanya Ada keperluan apa kau cu mengundangku kemari Aku tidak menyangka Engkau pun kebal terhadap berbagai macam racun Ujar Ngo Tok Kau Cu sambil menetapnya Bagaimana perubahan wajah Ngo Tok Kau Cu Tio Bun Yang tidak mengetahuinya Karena berada di balik cadar Bahkan telah memunahkan racun yang mengidap di tubuh hartawan Kue Secara tidak langsung Engkau telah merusak semua rencanaku Kau Cu Tio Bun Yang mengerutkan kening Aku tidak tahu kau cu mempunyai rencana apapun Yang ku ketahui kau cu telah melakukan kejahatan Karena menyebarkan racun yang jahat itu Tio Si Yau Hiap Engkau harus tahu Aku berbuat begitu karena sangat membutuhkan uang Dalam hal ini aku harap Si Yau Hiap maklum Ujar Ngo Tok Kau Cu memberitahukan Tapi itu merupakan perbuatan yang tak terpuji Karena menyangkut nyawa orang Kau Cu tidak memikirkan itu Kalau aku terlambat sampai di rumah hartawan Kue Nyawanya pasti melayang Benar Ngo Tok Kau Cu mengangguk sambil tertawa Merdu dan nyaring suara tawanya Membuktikan bahwa Wanita itu masih muda Seandainya engkau tidak kesana Hekset Al Kujo Hitam Pasti kesana menyembuhkannya Oh Tio Bun yang tertegun Kami cuma membutuhkan uang Sama sekali tidak ingin membunuh orang Ujar Ngo Tok Kau Cu dan menambahkan Karena kelancanganmu mengobati hartawan Kue Te Kami menderita kerugian besar Kau Cu Bolehkah aku bertanya sesuatu Silakan kenapa Kau Cu begitu membutuhkan uang Sebetulnya itu merupakan rahasia perkumpun kami Tapi si Yau Hiap yang bertanya Maka akan ku jawab agar si Yau Hiap Tidak menganggap kami sebagai penjahat Sahuk Ngo Tok Kau Cu Belasan tabun yang lalu Ayahku mati dibunuh teman baiknya Pada waktu itu Aku sedang belajar ilmu silat di tempat guruku Setahun lalu Aku pulang dan barulah mengetahui bahwa Ayahku telah mati dibunuh teman baiknya Otomatis Ngo Tok Kau pun bubar Cuma tersisa beberapa anggota dan hekpek Siang Set yang amat setia kepada almarhum Oleh karena itu Aku bersumpah mencari pembunuh ayahku Sekaligus membangun kembali Ngo Tok Kau Tapi aku membutuhkan biaya yang cukup besar Jadi dengan care itu engkau memeras Para hartawan tanya Tio Bun yang sambil menggeleng-gelengkan kepala Apa boleh buat Ngo Tok Kau Cu menghela nafas panjang Karena tiada jalan lain untuk memperoleh uang Lagipula para hartawan itu sangat kaya Akan tetapi aku tidak akan membuat mereka habis-habisan Kalau begitu, mengapa engkau minta pembayaran seribu ta'al emas Kepada hartawan kue Padahal hartawan lain cuma membayar 500 ta'al emas Itu dikarenakan apa Karena aku hanya membutuhkan seribu ta'al emas lagi Maka aku meminta pembayaran sebesar itu Siow Yap harus tahu Tidak mungkin aku akan minta kepada hartawan yang telah kami sembuhkan Lagi pula sudah tiada lagi hartawan lain yang mampu membayar 500 ta'al emas Maka kami minta pembayaran seribu ta'al emas pada hartawan kue K1 Ion memang agak keterlaluan Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Siow Yap, sesungguhnya kami tidak keterlaluan Sahuk Ngo Tok Kau Cu K1 AU kami memeras orang miskin Itu baru boleh dikatakan keterlaluan Kalian membutuhkan uang untuk membangun kembali Ngo Tok Kau Tapi telah menyusahkan para hartawan Ujar Tio Bun Yang Dan menambahkan Bukankah sementara ini Ngo Tok Kau tidak dibangun kembali dulu Siow Yap harus tahu Pembunuh ayahku itu kini telah mendirikan Seng Hoi E Kau Kalau aku tidak membangun kembali Ngo Tok Kau Tentunya sulit bagiku menuntut balas Ngo Tok Kau Cu memberitahukan Maka aku harap Siow Yap mengerti A.A.A.Tio Bun yang menghela nafas panjang Balas membalas Bunuh-membunuh dan dendam-mendendam Kenapa harus begitu? Kapan akan berakhir semuanya itu Siow Yap tergolong kaum rimba persilatan Tentunya tau dirimba persilatan tidak akan terlepas Dan semua itu Ujar Ngo Tok Kau Cu Yang sangat ku sesalkan adalah pembunuh itu Karena dia adalah teman baik Almarhum Mohya Kenapa ayahmu bisa dibunuh teman baiknya Tanya Tio Bun yang mendadak Belasan tahun yang lalu Ayahku memperoleh sebuah peta penyimpanan Kitab Pusaka Seng Hoi E Chin Ken ayahku terlampau baik hati Ketika mau berangkat Ayahku mengajak teman baiknya itu Ayahku memperoleh kitab pusaka tersebut Sedangkan teman baik ayahku memperoleh Pilseng Hoi E Chin karena itu Timbulah niat jahat dalam hati teman baik ayahku itu Dia mengusulkan lebih baik bersama mempelajari kitab pusaka itu Dan ayahku setuju Akan tetapi di saat itulah diatul tangan jahat terhadap ayahku Ayahku masih berhasil meloloskan diri Namun akhirnya mati juga di tangan orang itu Bahkan orang itu pun membunuh seseorang yang menolong ayahku Maka kitab pusaka itu jatuh ke tangannya Kini orang itu telah mendirikan Seng Hoi E Kau Dia adalah Seng Hoi E Sin Kun Oh Oh Tio Bun yang manggut-manggut Kok engkau begitu jelas tentang kejadian itu Hekpek Siang Sat yang memberitahukan kepadaku Sahut Ngo Tokau Chu Oleh karena itu Aku harus membangun kembali Ngo Tokau Agar dapat melawan Seng Hoi E Kau Ternyata begitu Tio Bun yang manggut-manggut Kemudian menaruh bungkusan yang dibawanya ke atas meja seraya berkata Ini hadiah dari hartawan Kue E Sebetulnya aku tidak mau terima Tapi hartawan Kue E terus mendesak Maka aku terpaksa menerimanya dengan maksud dipergunakan untuk menolong orang miskin Berhubung Kau Chu sangat membutuhkan uang Jadi ku berikan kepada Kau Chu saja Isinya berupa uang perak atau uang emas Aku sama sekali tidak tahu karena tidak memeriksanya Oh Ngo Tokau Chu kelihatan tertegun Begitu pula Hekpek Siang Sat yang berdiri di sisi kiri kanannya Mereka sama sekali tidak menyangka Tio Bun yang akan memberikan uang itu Nah Tio Bun yang bangkit berdiri seraya berkata Sekarang aku mohon diri terima kasih atas kebaikan Siau Hiap Tapi kenapa peraturan Ngo Tokau Apabila ada tamu yang diundang Sebelum pergi harus dijajal kepandainya Kau Chu Tiobun yang menggelengkan kepala Itu tidak perlu, harus, sahut Ngo Tokau Chu Sesungguhnya tidak ada peraturan tersebut Tapi wanita itu ingin menjajal kepandalan Tiobun yang Kalau tidak, Siau Hiap tidak bisa meninggalkan tempat ini Kau Chu Tiobun yang menggeleng-gelengkan kepala Kenapa harus merusak suasana itu sudah merupakan peraturan Sahut Ngo Tokau Chu sambil tertawa Kemudian berkata kepada Hek Set Ambilkan kecapiku Kau Chu Hek Set tampak ragu Cepat ambilkan bentak Ngo Tokau Chu Ya, Kau Chu, Hek Set segera pergi mengambil kecapi tersebut Kemudian ditaruh di atas meja Kalian semua boleh meninggalkan ruang ini Ujar Ngo Tokau Chu dan berpesan Bawa juga semua binatang beracun yang ada di ruang ini ya Kau Chu, Hek Per Siang Set mengangguk Lalu mengibaskan tangannya Para anggota Ngo Tokau yang berdiri di situ Langsung meninggalkan ruang itu Barulah Hek Per Siang Set berjalan pergi sambil bersiul Dan seketika Semua binatang beracun yang ada di situ Meraya pergi mengikuti mereka Tio Siow Hiap Ngo Tokau Chu memandang monyet bulu putih Yang duduk diam di bahu Tio Bun Yang Bagaimana monyet itu tidak apa-apa Tio Bun Yang tersenyum Biar Kau Heng tetap duduk di bahu ku Baiklah, Ngo Tokau Chu mengangguk Ketika Tio Bun Yang berada di rumah hartawan Kue E Monyet bulu putih tetap duduk di bahunya Begitu pula di saat Tio Bun Yang mengobati hartawan Kue E dan putrinya Hartawan Kue E dan istrinya memang tahu aturan Sama sekali tidak bertanya tentang monyet bulu putih itu Kau Chu ingin memainkan kecapi itu Tanya Tio Bun Yang sambil memandang alat musik yang ada di atas meja Betul sahut Ngo Tokau Chu Tio Siow Hiap harus tahu Aku akan memainkan Mi Hun Mo Im Suara iblis menyesatkan Sukma Maka Siow Hiap harus berhati-hati Kalau tidak kuat bertahan Jangan memaksa diri Karena Siow Hiap akan terluka dalam Ya, Tio Bun Yang mengangguk Kalau begitu Jari tangan Ngo Tokau Chu Menyentuh tali senar kecapi itu Aku akan mulai Kring 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 Jari tangan Ngo Tokau mulai bergerak memetik tali senar alat musik itu Perlu diketahui Tali senar itu berjumlah empat Kini Ngo Tokau Chu hanya memetik dua di antaranya Namun cukup mengejutkan Tio Bun Yang Sebab ia mulai terpengaruh oleh Mi Hun Mo Im itu Segeralah ia mengerahkan ilmu penakluk iblis Barulah ia terbebas dan pengaruh itu Otomatis wajahnya berseri Bukan main kagumnya Ngo Tokau Chu Tapi juga merasa penasaran Karena Tio Bun Yang tidak terpengaruh Karena itu Ia mulai memetik tali senar ketiga Sehingga suara kecapi itu semakin tajam dan meninggi Akan tetapi Tio Bun Yang tetap tidak terpengaruh Sebaliknya wajahnya malah bertambah berseri Ngo Tokau Chu semakin kagum Namun juga semakin penasaran dan membuatnya jadi nekat Ia mulai memetik tali senar keempat Itu sungguh mengejutkan Tio Bun Yang Sebab pemuda itu tahu akhirnya Ngo Tokau Chu akan mengalami luka dalam Apabila ia kuat bertahan Oleh karena itu Ia cepat-cepat mengeluarkan suling pualamnya Sekaligus meniupnya Terdengarlah suara suling yang amat halus menekan suara kecapi itu Tio Bun Yang memang menggunakan suara suling pualamnya untuk menekan suara kecapi agar Ngo Tokau Chu akan berhenti memainkan kecapinya jadi tidak akan mengalami luka dalam Itu memang benar Ngo Tokau Chu telah memetik tali senar keempat Maka tidak bisa berhenti mendadak Apabila ia berhenti mendadak Pasti mati terserang oleh Mi Hun Mo Im itu Di saat ia dalam keadaan gugut dan panik Dilihatnya Tio Bun Yang mengeluarkan suling pualamnya Tak lama terdengarlah suara suling pualam yang amat halus Dan seketika dadanya jadi lega Suara suling pualam itu berhasil menekan suara kecapi Karena Tio Bun Yang mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sien Keng untuk meniup suling pualamnya itu Berselang beberapa saat kemudian Ngo Tokau Chu pun berhenti Lalu memandang Tio Bun Yang sambil menarik nafas dalam-dalam Tio Bun Yang pun berhenti meniup suling pualamnya Lalu memandang Ngo Tokau Chu sambil tersenyum lembut Terima kasih Tio Xiao Hiap ucapnya sambil memberi hormat Kau Chu, ujar Tio Bun Yang berpesan Jangan sembarangan memetik tali senar keempat itu Sangat membahayakan dirimu Aku terlampau penasaran Sahut Ngo Tokau Chu sambil menundukan kepala Karena itu aku lalu nekat Tiada artinya kan Tio Bun Yang tersenyum lagi Untung aku memiliki suling pualam ini Kalau tidak, bukankah kau Chu akan celaka ya Tio Tokau Chu manggut-manggut Tio Xiao Hiap, engkau memang merupakan pendekar yang berhati bajik Aku kagum sekali kepadamu Terima kasih ucap Tio Bun Yang sambil menyimpan suling pualamnya ke dalam bajunya Oh ya, kenapa kau Chu memakai cadar Karena, Tio Tokau Chu menghela nafas panjang Karena wajahku telah rusak oleh racun Sedangkan aku dan Hek Pek Siang Set tak dapat membuat obat pemunahnya Oh Tio Bun Yang mengerutkan kening Kau Chu, bolahkah aku melihat wajahmu Jangan Goto Kau Chu menggelengkan kepala Karena akan mengejutkan Tio Xiao Hiap Wajahku sungguh menakutkan Tidak apa-apa, ujar Tio Bun Yang sungguh-sungguh Aku ingin memeriksa wajah kau Chu, tapi Goto Kau Chu tampak ragu Jangan ragu, kau Chu desak Tio Bun Yang Mudah-mudahan aku bisa mengobati wajahmu Baiklah Perlahan-lahan Goto Kau Chu melepaskan kain cadarnya Tio Bun Yang terbelalak sebab wajah Goto Kau Chu memang sungguh menakutkan Membengkak dan bernanah, bahkan berlubang-lubang kecil Kenapa wajah kau Chu bisa jadi begitu A-a-a-ah Goto Kau Chu menghela nafas panjang Aku meramu semacam racun, khususnya untuk membunuh senghoi e-sien kun Namun aku tidak berhasil meramu racun itu Sebaliknya malah membuat wajahku jadi keracunan begini Oh-oh-oh Tio Bun Yang Manggut-manggut Kau Chu, bolahkah aku memerikah wajahmu Silakan sahut Goto Kau Chu, namun wanita itu tidak yakin Tio Bun Yang dapat menyembuhkan wajahnya Tio Bun Yang mengeluarkan sebatang jarum perak Setelah itu mulailah memeriksa wajah Goto Kau Chu dengan jarum perak itu secara intensif sekali Berselang beberapa saat kemudian, barulah ia manggut-manggut Sambil membersihkan jarum perak itu, yang lalu disimpan ke dalam bajunya Bagaimana? Bisakah engkau mengobati wajahku Tanya Goto Kau Chu sambil memandangnya? Mudah-mudahan sahut Tio Bun Yang dengan tersenyum lalu bertanya Oh ya, disini tersimpan coa cicau, daun lidah ular, dan ada Goto Kau Chu mengangguk Ia memang menyimpan beberapa macam daun dan rumput obat tersebut Tolong ambilkan ujar Tio Bun Yang Goto Kau Chu menetuk tangan tiga kali, kemudian muncullah Hek Per Siang Set Yang lalu memberi hormat kepada Goto Kau Chu Ada perintah apa, Kau Chu ambilkan daun dan rumput obat Goto Kau Chu menyuruh mereka mengambil daun dan rumput obat tersebut Ya, Kau Chu, Hek Per Siang Set segera pergi mengambil daun dan rumput obat itu Tak seberapa lama, mereka sudah kembali ke situ dengan membawa daun dan rumput obat itu Yang lalu ditaruhnya di atas meja Kau Chu, ujar Tio Bun Yang Tolong tumbuk sampai halus daun dan rumput obat itu Goto Kau Chu mengangguk Lalu menumbuk daun dan rumput obat itu sampai halus Setelah itu ditaruh ke dalam sebuah mangkok tembaga Tio Bun Yang mengambil dua butir obat pembuna racun Lalu dihancurkannya sekaligus dimasukkan ke dalam mangkok tembaga itu Dan diaduknya Sementara Hek Per Siang Set saling memandang Mereka berdua tahu Tio Bun Yang mencoba mengobati wajah Kau Chu mereka Namun mereka berdua tidak yakin Tio Bun Yang akan berhasil Maaf ucap Tio Bun Yang Aku akan mengoleskan obat ini di wajahmu Bolehkan Ngoto Kau Chu manggut? Manggut! Dengan hati-hati sekali Tio Bun Yang mengoleskan obat itu di wajah Ngoto Kau Chu Itu membuat Ngoto Kau Chu berterima kasih dan terharu Harus tunggu sebentar Ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum Mudah-mudahan wajahmu akan sembuh Ngoto Kau Chu manggut-manggut Tio Bun Yang duduk diam Sedangkan Hek Per Siang Set berdiri mematung di sisi kiri kanan Ngoto Kau Chu Mereka berdua berharap wajah Kau Chu bisa sembuh Tak lama kemudian, Tio Bun Yang menyuruh Hek Set mengambil sebaskom air hangat Hek Set menganggut dan segera pergi mengambil sebaskom air hangat lalu ditaruh di atas meja Terima kasih ucap Tio Bun Yang Kemudian ia memandang Ngoto Kau Chu seraya berkata Silakan Kau Chu mencuci muka sekarang mencuci muka Ngoto Kau Chu tertegun Tapi jangan ragu, cucilah mukamu sahut Tio Bun Yang mendesaknya sambil tersenyum lembut Ngoto Kau Chu menatapnya sejenak, setelah itu barulah mulai mencuci mukanya Berselang sesaat, ia mendongakan kepalanya Seketika Hek Per Siang Set berseru kaget dengan metel, terbelalak lebar Haaah kenapa tanya Ngoto Kau Chu dengan rasa heran Wajah Kau Chu, wajah Kau Chu kenapa wajahku tanya Ngoto Kau Chu tegang Wajah Kau Chu sudah sembuh, sahut Hek Per Siang Set sering tak dengan wajah berseri Wajah Kau Chu sudah sembuh, apa Ngoto Kau Chu kurang percaya Wajahku telah sembuh Benar, Tio Bun Yang manggut-manggut sambil tersenyum Cobalah Kau Chu Rabah Dengan tangan agak bergemetar Ngoto Kau Chu meraba-raba wajahnya Ternyata wajahnya sudah berubah halus Betapa terkejut dan gembiranya Ngoto Kau Chu Mulut ternganga lebar dan matanya terbelalak menatap Tio Bun Yang Wajahku wajahku Tio Bun Yang hanya tersenyum Sedangkan Hek Set segera mengambil sebuah kaca, lalu diberikan kepada Ngoto Kau Chu Ngoto Kau Chu langsung mengaca, dan begitu melihat wajahnya Al langsung menangis risak-risak Memang sungguh di luar dugaan, karena wajahnya sudah sembuh, sehingga tampak cantik Selamat, Kau Chu ucap Tio Bun Yang Tio Siow Hiap, gadis berusia 20-an itu langsung berlutut di hadapan Tio Bun Yang Ketika melihat Ngoto Kau Chu berlutut, Hek Per Siang Set pun ikut berlutut di hadapan Tio Bun Yang Bangunlah Tio Bun Yang mengangkat bangun Ngoto Kau Chu Tidak usah begini Ngoto Kau Chu terus menangis risak-isak sambil bangkit berdiri, begitu pula Hek Per Siang Set Tio Siow Hiap, ujar gadis itu dengan air metu berderai-derai sambil duduk Namaku Fang Ling Chu Aku, aku telah berhutang budi kepadamu, jangan berkata begitu Tio Bun Yang tersenyum Ini cuma kebetulan saja Tio Siow Hiap, bolahkah aku tahu siapa ayahmu Tanyang Ngoto Kau Chu mendadak Ayahku bernama Tio Chieh Yong, hah? Apa Fang Ling Chu dan Hek Per Siang Set tampak terkejut sekali Peisin Hiap adalah ayahmu ya, ak-a-a-ah Ngoto Kau Chu Fang Ling Chu menghela nafas panjang Pantas engkau dapat menyembuhkan wajahku, karena Sok Dieng Yok Ong adalah guru ayahmu Kok kau Chu tahu tanya Tio Bun Yang Hek Per Siang Set yang memberitahukan Sahup Ngoto Kau Chu Fang Ling Chu Sungguh beruntung aku bertemu engkau Tio Siow Hiap, ujar Hek Set Kami sama sekali tidak menyangka bahwa engkau adalah putra peisin Hiap yang sangat kesohor itu Maafkan kami, yang telah berlaku kurang hormat terhadapmu Tio Siow Hiap jangan berkata begitu, ujar Tio Bun Yang sesungguhnya kalian sangat baik terhadapku Tio Siow Hiap Ngoto Kau Chu tersenyum Usiaku lebih tua darimu, bagaimana kalau aku memanggilmu adik, dan engkau memanggilku kakak baik Tio Bun Yang tersenyum Adik Bun Yang, Ngoto Kau Chu tertawa gembira, begitu pula Hek Per Siang Set Kakak Ling Chu, aku sudah harus mohon diri, Tio Bun Yang bangkit berdiri Karena harus meneruskan perjalanan, adik Bun Yang, wajah Ngoto Kau Chu berubah muram Bagaimana kalau engkau tinggal di sini beberapa hari? Maaf kakak Ling Chu ucap Tio Bun Yang Aku harus segera meneruskan perjalanan, lain kali aku akan kemari lagi Baiklah, Goto Kau Chu manggut-manggut, lalu menyerahkan bungkusan yang diambilnya di atas meja kepada Tio Bun Yang Jangan lupa membawa bungkusan ini kakak Ling Chu Tio Bun Yang tersenyum Engkau sangat membutuhkan uang, jadi itu untukmu saja, adik Bun Yang, kakak Ling Chu, sampai jumpa Tio Bun Yang melangkah pergi Goto Kau Chu dan Hek Pek Siang Set mengantarnya sampai di depan Dan setelah Tio Bun Yang hilang dan pandangan mereka, barulah mereka kembali masuk Ah 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 ah, Goto Kau Chu menghela nafas panjang Sungguh tak disangka, dia malah menyembuhkan wajahku Ternyata Pek Isin Hiap Tio Chiehiong adalah ayahnya Ujar Hek Set memberitahukan Ketika ayahmu masih hidup, ingin sekali ayahmu bertemu Pek Isin Hiap Namun, ayahmu keburu mati, sambung Tio Chiehiong sambil menggeleng-gelengkan kepala Kini malah putranya yang menyembuhkan wajahmu Sungguh hebat ilmu pengobatannya maklum, ujar Hek Set Ayahnya pernah ikut Sok Dieng Yong, maka Bun Yang pun mahir ilmu pengobatan Ah 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 ah, Ngo Goto Kau Chu menghela nafas lagi Yang jelas Ngo Goto Kau telah berhutang budi padanya Yang jelas Ngo Goto Kau kite Yang jelas Ngo인 Bahi Yang jelas Ngoi Kau kali Yang jelas Ngoại juga Yang jelas Ngoi pula